Tim Opsional Reskrim Polres Bima Kota terpaksa melumpukan Faisal, seorang DPO kasus pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, NTB. Pria berusia 36 tahun tersebut menyerang petugas saat akan ditangkap, sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut mencabuli korbannya yang berusia 15 tahun pada bulan Oktober 2016 silam. Pelaku awalnya mengancam korban yang sedang berduaan dengan teman lelakinya dengan senjata tajam di sebuah lokasi yang berada di Jalan Danateraha, Kota Bima. Pacarnya itu diajak oleh si pelaku dan teman untuk di lokasi lain mengikuti mereka, hanya dibonceng. Si korban dibonceng oleh pelaku, sedangkan pacarnya itu dibonceng oleh temannya pelaku. Kini pelaku mendekam di Mapolres Bima Kota dan menunggu proses hukum lebih lanjut. Tim Leputan melaporkan untuk NET.